Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mempelajari materi baru Untuk praktikum farmakoklasi Materi apakah itu Coba kita cek bersama-sama Baik Untuk materi kita pada minggu ini Yaitu floss dan talus Di sini untuk materi floss dan talus Ada 3 simpisia yang akan Anda praktekkan Yang pertama ini ada Piretri floss Dari tanaman Chrysanthemum morifolium Dari famili Asteraceae Kemudian yang kedua disini ada Nictantifloss Dari tanaman Nictantes arbortritis Dari famili Oleaceae Dan yang terakhir disini ada Usne talus Dari tanaman Usne misaminensis Dari famili Usneaceae Coba kita amati satu persatu Yang pertama disini ada Piretri floss Dari tanaman Chrysanthemum morifolium Dari famili Asteraceae Dia memiliki pemerian Bau yang khas Dapat menyebabkan bersin Rasa mual Dan pahit gitu ya Rasanya Kemudian menimbulkan rasa yang tebal Bagaimanakah Fragmen Yang menjadi ciri khas dari Piretri ini Coba kita lihat Piretri floss Piretri floss ini Atau nama lainnya adalah Bunga Chrysan Nah Di bunga Chrysan ini Memiliki ciri khas Yaitu adanya serbuk sari Atau butir polen Yang tepinya Dia berbentuk Tajam-tajam ya Kalau kalian Ingat durian mungkin ya Sama seperti itu Bagian kulitnya yang agak menonjol Begitu ya Yang tajam gitu Nah itu Ciri khas banget Milik Si Piretri floss Kemudian yang kedua Ada rambut pelindung Atau papus Selanjutnya epidermis bractea Dengan trichoma Epidermis bawah bractea Dengan stomata Kalian lihat Disitu ada Bibir stomatanya ya Nah ini Seperti ini Dan ini adalah sel tetangganya Kemudian Saya lanjutkan Ada epidermis atas Dari mahkota bunganya Epidermis bawah Dari mahkota bunganya Disini ada Papila Apa itu papila? Nanti kita bahas Kemudian Ada berkas pengangkut Dengan penebaran spiral Ini jelas banget ya Disini Terlihat seperti spiral Ini adalah berkas pengangkut Kemudian epidermis atas Mahkota bunga Dengan Kelenjar Komposite Ya Ini Kelenjar Kompositenya Disini Nah Untuk Piretri floss Seperti yang saya katakan tadi Ada papila Papila sendiri itu merupakan Modifikasi dari jaringan epidermis Yang berupa tonjolan Nah Biasanya Disini Dia ada pada bagian Mahkota bunga Selanjutnya Yang menjadi ciri khas juga Dari Piretri floss Disitu ada Rambut penutup Yang berbentuk T Ya Karena apa bentuk T? Karena disini ada Semacam tonjolan Sehingga dia seperti Huruf T Tergantung dari sudut pandang Anda melihatnya Yang jelas Untuk rambut penutup Milik Tiretri ini Khas Sekali Tumbuhan selanjutnya Adalah Nittantipos Atau Serikading Ya Kalau kalian Tau ya Dia memiliki Nama ilmiah Nittantes Arbortritis Dari Famili Oleacin Apa saja Kiri khas Dari Tumbuhan ini Secara Mikroskopik Coba kita Alih Nittantipos Ternyata Dia juga Memiliki Butir Polen Ya Tapi Butir Polennya Dia Bulat Seperti itu Saja Kemudian Dia juga Memiliki Rambut penutup Ada dua Tipe Rambut penutup Di Nittantipos Yaitu Rambut penutup Multisel Dan Rambut penutup Unisel Seperti namanya Multisel Disirikan Dengan Lebih dari Satu Sel Yang menyusun Gitu ya Nah disini Ini ada Sekat ya Ada sekat juga Artinya disini ada Tiga sel Menunjukkan dia Rambut penutup Multiselular Kemudian Kalau rambut penutup Uniselular Yang kalian Lihat disini Hanya ada Satu Sel Saja Yang pada Bagian ini Selanjutnya Ini yang Seperti saya Katakan tadi Butir Polen Atau Serbu Sarinya Itu Berbentuk Bulat Dengan Susunan Yang Yang khas Seperti ini Kemudian Disini ada Fragment Parenking Dengan Saluran Minyak Saluran Minyak Anda Sudah Tahu Warnanya Sangat Bisa Dibedakan Fragment Yang ini Sangat Bisa Dibedakan Dari Warnanya Yang Kuning Kemerahan Seperti itu Selain Itu Juga Disini Secara Ilustrasi Akan Nampak Seperti Gambar Di Sebelahnya Ini Yang Sebelah Kiri Itu Adalah Gambar Di bawah Mikroskop Tapi Kalau Yang Di sebelah Kanan Sudah Di Ilustrasikan Seperti Itu Kurang Lebih Gambar Yang Bisa Dilihat Seperti Untuk Yang Perbedaan Rambut Penutup Multiselular Dan Miselular Bisa Dilihat Di Nomor 8 Ini Itu Untuk Niktanti Floss Kemudian Kita Masuk Ke Tumbuhan Yang Ketiga Yaitu Usne Talus Tadi Floss Floss Kalian Sudah Tahu Floss Itu Tuna Sedangkan Talus Itu Apa Talus Itu Merupakan Tubuh Tumbuhan Yang Tidak Berdiferensiasi Secara Lengkap Artinya Dia Belum Bisa Dibedakan Antara Akar Batang Maupun Gaun Contohnya Si Usne Talus Atau Kayu Angin Dari Tumbuhan Usne Misaminensis Dan Dari Famili Usne Ase Nah Disini Yang Menjadi Ciri Khas Dari Usne Talus Yaitu Adanya Askus Dengan Askus Pora Dia Letaknya Dimana Dia Letaknya Di Apotesium Apotesium Seperti yang Kalian Lihat Di Nomor Dua Pada Gambar A Nomor 2 Ini Namanya Apotesium Merupakan Askokap Serupa Cawan Atau Mangkok Dimana Aspus Aspus Dibentuk Pada Bagian Atas Atau Apu Permukaan Dubuhnya Nah Askus Ini Berisi Apa Askus Ini Berisi Spora Kalau Secara Mikroskopik Kalian Bisa Lihat Di Bagian Atas Disitu Apotesium Itu Yang Seperti Ini Di Sebelah Sini Kemudian Penjabaran Dari Bagian Atas Bagian Atas Ini Itu Dapat Kalian Lihat Di Gambar B Penampang Melintang Apotesium Dari Kayu Angin Atau Dari Usne Talus Ada Nomor Satu Bagian Atas Paravisa Kemudian Yang Sini Yang Kedua Yang Bulat Bulat Ini Askus Dengan Askus Pora Bukan Yang Panjang Yang Bulat Bulat Disini Ini Askus Dengan Askus Pora Kemudian Ada Lapisan Gonida Empulur Sudoparen Kim Yang Terakhir Itu Nomor 5 Sudoparen Kim Nah Disini Ada Yang Namanya Benang Benang Hiva Seperti Yang Kalian Lihat Disini Dari Seperti Nomor Satu Ini Jadi Kelompok Benang Benang Hiva Dari Empulur Ini Bisa Kalian Cermati Betul Betul Nah Nah Itu Penjelasan Untuk Usne Talus Terima kasih Untuk Waktunya Atensinya Silahkan Dicermati Baik-baik Dari Setiap Fragmen Dan Kalian Buktikan Saat Praktikum Berlangsung Jadi ya Dari Fragmen Fragmen Khusus Tadi Mana Menjadi Kiri Khas Itu Kalian Bisa Cokat Kalian Bisa Cermati Di Seat Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bisa Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih